Intro Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini Kamis 12 November 2020 Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Novi Yanti dari Bandung Selamat mendengarkan Shalom Sobat Fresh Juice dimanapun Anda berada Kembali bersama saya Novi Yanti dari Bandung Kita akan bersama-sama merenungkan Injil dari Lukas bab 17 ayat 20-25 Atas pertanyaan orang-orang farisi apabila kerajaan Allah akan datang Yesus menjawab katanya Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah Juga orang tidak dapat mengatakan lihat ia ada di sini atau ia ada di sana Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu Dan ia berkata kepada murid-muridnya Akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu Dan kamu tidak akan melihatnya Dan orang akan berkata kepadamu Lihat ia ada di sana Lihat ia ada di sini Jangan kamu pergi ke situ Jangan kamu ikuti Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain Demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu Dan ditolak oleh angkatan ini Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Sobat Fresh Juice Dalam perikop hari ini Orang Farisi bertanya kepada Yesus Kapan kerajaan Allah akan datang Mereka seperti juga mungkin saya Berfokus pada kapan Seperti apa bentuknya Apakah kerajaan Allah itu akan datang besok Tahun depan Apakah kerajaan Allah itu akan berbentuk gedung besar dari emas Turun dari langit kah ia Dan berbagai hal-hal lahir yang lainnya Tetapi bagi Yesus bukan itu yang penting Yesus menjawab dengan menyatakan bagaimana kita bisa menghadirkan kerajaan Allah Kerajaan Allah sudah ada di antara kamu Kata Yesus Dulu saya pun bingung Di mana kerajaan Allah Kok Yesus bisa bilang kerajaan Allah sudah ada di antara kita Saya tidak melihat ada gedung megah di sini Tetapi beberapa tahun lalu Ada suatu peristiwa yang membuat saya mengerti Apa yang Yesus maksudkan dengan kalimat ini Jadi ceritanya beberapa tahun lalu Saya dan beberapa teman pergi untuk pelayanan Ke suatu tempat terpencil di Indonesia ini Untuk mengadakan seminar anak muda di sana Itu pengalaman baru buat saya Saya yang lahir tinggal dibesarkan di kota besar Pergi ke tempat terpencil seperti itu Dan di sana untuk pertama kalinya Saya melihat perjuangan penduduk di tempat itu Untuk bertahan hidup Anak-anak tidak bisa bersekolah tiap hari Karena mereka harus juga bekerja di kebun Orang tuanya bekerja keras Tetapi juga tidak bisa mengumpulkan cukup uang untuk makan Rasanya seperti tidak punya harapan Untuk melanjutkan sekolah pun sulit Seolah-olah anak-anak ini harus tetap tinggal di situ Seumur hidupnya tanpa masa depan yang jelas Saat mereka mengobrol dengan kami Mereka menceritakan kesulitannya Dan rasanya mereka berharap Agar kami bisa membantu mereka Mungkin membawa mereka ke kota Memberi mereka beasiswa untuk sekolah Padahal kami tidak bisa membantu apa-apa Saat itu saya merasa benar-benar sedih Benar-benar putus asa Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan Untuk membantu mereka Begitu banyak anak-anak muda Yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya Bukan cuma satu dua orang Dan begitu banyak kisah-kisah mengharukan yang saya dengar Selama saya berada di sana Dan itu membuat saya semakin sedih Saya merasa sangat putus asa Saya merasa semua orang di situ Rasanya tidak punya harapan Rasanya keputus asaan yang begitu besar Jalan butu tidak bisa berbuat apa-apa lagi Di tengah kesedihan dan keputus asaan itu Ketika kami sedang merayakan Ekaristi Misa pagi di kapel Tiba-tiba Ada suara Tuhan yang begitu jelas Berkata kepada saya Kerajaan Allah ada di sini Inilah kerajaan Allah itu Dan saat itu saya melihat tempat itu Situasi itu dengan suatu sudut pandang baru Saya melihat bagaimana para pastor Para suster, para frater yang ada di sana Melayani para penduduk di situ Tanpa pamrih Mereka betul-betul melayani dengan tulus Mereka mau melakukan apa saja Untuk membantu para penduduk Dan itulah kerajaan Allah Mereka menghadirkan kerajaan Allah Lewat pelayanan mereka itu Dan kehadiran mereka di tempat itu Seperti setetes air sejuk Bagi penduduk di sana Mereka membawa harapan baru Bagi para penduduk itu Saya bisa mendengar Tuhan berkata Dengan sangat jelas Aku mengasihi mereka Aku tidak pernah meninggalkan mereka Mereka punya harapan Dan ada kerajaan Allah di sini Aku hadir di tengah-tengah mereka Begitu jelas suara itu Dan seketika kesedihan saya lenyap Saya melihat harapan Saya tidak lagi putus asa Saya memang tidak bisa berbuat apa-apa bagi mereka Tetapi Tuhan bisa berbuat sesuatu Dan Tuhan sudah melakukannya Lewat tangan para imam Para suster dan para frater itu Kerajaan Allah Kerajaan Allah ada di situ Mungkin bagi mereka Saya tidak bisa berbuat apa-apa Tetapi saya pun diutus Untuk menghadirkan kerajaan Allah Di tempat di mana saya berada Lewat sapaan yang lama Lewat ucapan-ucapan Atau kata-kata yang memberi semangat Lewat doa-doa yang bisa saya panjatkan Untuk orang lain Dan lewat hal-hal kecil lainnya Hal-hal besar, hal-hal kecil Yang bisa saya lakukan Untuk membantu sesama saya Saat mereka bisa merasakan kasih Dan jamahan Allah lewat tindakan saya Maka saya menghadirkan kerajaan Allah Bagi sesama saya Dan demikian pula sebaliknya Saya pun bisa merasakan kerajaan Allah Saat saya menerima pertolongan orang lain Saat saya menerima kata-kata yang membangun Saat ada teman saya yang menghibur saya Di saat saya sedih Di situ saya merasakan kerajaan Allah Sobat Fresh Juice Di era Zoom ini Kita semakin jarang bertemu Fellowship di antara kita semakin berkurang Banyak dari kita Banyak juga pelayan Tuhan Yang semangatnya menurun Menjadi loyo Mereka cuma bisa menantikan Kapan pandemi ini berakhir Perikop hari ini mengingatkan kita Bahwa kerajaan Allah Hadir di dunia ini Melalui kita Kita diutus untuk menghadirkan kerajaan Allah Bagi sesama kita Karya Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu Walaupun saat ini kita tidak bisa bertemu langsung Muka dengan muka Tetapi Tuhan tetap bisa berkarya Lewat kecanggihan teknologi Mungkin lewat WA yang menyemangati Atau lewat pesan-pesan positif lainnya Tuhan bisa bekerja lewat teknologi Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu Maka mari kita terus saling menyemangati Kita terus saling menguatkan Terutama di masa-masa sulit ini Saat banyak orang memerlukan perhatian Dan uluran tangan kita Hadirkan kerajaan Allah Di tengah-tengah kita Marilah kita berdoa Demi nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Allah Ruh Kudus Semangati kami Agar kami pun bisa menyemangati Sesama kami dan orang-orang yang kami temui Kami rindu agar kerajaan Allah Sungguh-sungguh hadir di tengah kami Kami mau juga saling menghadirkan kerajaan Allah Bagi satu sama lain Amin Demi nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Sahabat Fresh Juice Kita baru saja meninggalkan Fresh Juice Kamis 12 November 2020 Segenar tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih Kepada Novi Yanti Untuk renungannya pada hari ini Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya Tetap semangat Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!